Marketing Farmasi tentang konsep dasar Customer Relationship Management Jadi kita akan membahas tentang Manajemen hubungan customer Dengan penjual jasanya Atau dengan yang punya produknya Kemudian untuk outline-nya Kita akan membahas tentang konsep hubungan terhadap pelanggan Kemudian pemanfaatan CRM di organisasi Dan berbagai cara agar CRM itu bisa diimplementasikan Jadi untuk lingkup materi pembelajarannya Nah disini kita akan mengenal Disini adalah pelanggan Kemudian juga perusahaan Kemudian pelanggan itu nanti melakukan proses transaksi Kemudian juga dari proses transaksi itu nanti Masuk ke data warehouse atau data mat Kemudian dianalisis dan ini yang memunculkan inisiatif Penilaian tentang Customer Relationship Management itu tadi Nah ketika sudah memunculkan keputusan inisiatif CRM tadi Begitu dianalisis Nah hasilnya nanti ada bagaimana Customer Relationship Management Ini dari perusahaan intervensi Kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan Itu berdasarkan dari survei atau penelitian dari CRM itu tadi Nah ketika dilakukan pengembangan Nah nanti diharapkan dari analisis CRM itu tadi Maka produknya dikembangkan dan diharapkan mencapai produk Jadi yang lebih baik lagi Berdasarkan CRM itu tadi Customer Relationship Management Kemudian apa yang Anda ketahui tentang CRM Jadi CRM itu adalah Manajemen hubungan antara Servisnya Jadi bagaimana sales atau penjualannya Dari produk-produk perusahaan kalian atau jasa kalian Kemudian bagaimana servisnya Kemudian supportnya itu nanti seperti apa Dan kualitasnya itu nanti seperti apa Nah kualitas itu nanti yang akan mempengaruhi salesnya Jadi CRM itu adalah suatu siklus yang nantinya akan saling mempengaruhi Jadi kualitas pelayanan Kualitas produk yang bagus itu akan mempengaruhi penjualannya Ini adalah Customer Relationship Management Nah disebut sebagai Customer Management Itu karena terkait dengan pengelolaan data-data konsumen Jadi Customer Relationship Management itu Selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi Untuk mengimplementasikan strategi marketing Jadi dari sales kemudian transaksi Jadi penjualan kemudian ada transaksi Nah transaksi itu nanti sudah terotomatisasi dalam teknologi informasinya perusahaan Nah itu untuk direview, dinilai Untuk mengimplementasikan strategi marketingnya Kemudian pengertian CRM itu sendiri adalah apa Coba ibu minta salah satu untuk membaca Coba Francisca Novia Francisca Novia Ibu minta untuk membaca slide-nya CRM itu adalah proses membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang Yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penyediaan pelayanan yang bernilai dan yang memuaskan mereka Iya, terima kasih Francisca Novia sudah dibaca Kemudian sekarang ibu menanyakan ke Coba Ramadan Coba Ramadan Menurut kamu CRM ini Dengan menggunakan bahasa kamu sendiri Dia itu artinya apa? Jadi tidak perlu membaca Jadi boleh dibaca Tapi menggunakan bahasa kamu sendiri Boleh tidak diterjemahkan ulang Jadi CRM itu apa sebenarnya? Hadir Ramadan Ya ibu Ya coba Secara aman adalah proses Untuk bertahan Tidak bertahan jangka panjang ibu Apanya yang membuat bertahan gitu Bertahan jangka panjang antara apa dengan apa? Antara Antara distributor sampai Sama customer Antara Penjual sama pembeli Ya penjual sama pembelinya Atau apa Perusahaannya gitu ya Ya Ramadan Ya Ramadan Terima kasih atas jawabannya Jadi CRM itu Intinya adalah Gimana sih caranya Untuk Mempertahankan hubungan Simbiosis mutualisme gitu Yang saling menguntungkan Antara Penjual sama pembelinya Betul Jadi antara Perusahaan dengan Pelanggannya Atau dengan pembelinya Nah itu adalah CRM Ya Jadi Gimana caranya Hubungannya itu dibangun Untuk Menguntungkan pelanggan Dan juga Menyediakan pelayanan yang berlilai Dan juga Memunculkan yang namanya Customer satisfaction ke pelanggan Nah ada pun tujuan perusahaan Dalam kaitannya dengan pelanggan Tujuannya itu adalah Untuk mendapatkan pelanggan Dan juga Mempertahankan sekaligus Menggiatkan mereka gitu Jadi Ya harapannya Untuk Membangun Membangun loyalitas pelanggan gitu ya Untuk selalu aktif gitu Dalam membeli Produk atau jasa dari perusahaan Yang misalnya kita tawarkan Kemudian juga Tujuannya Adalah untuk menjual produk-produk Yang lebih banyak Kepada pelanggan Atau kepada customer Kemudian Bagaimana gitu Meningkatkan nilai yang diperoleh Dari pelanggan Yaitu Ada yang namanya Tiga istilah Gap Kemudian Keep Dan juga Crew Nah kalau Gap itu Tujuannya adalah Untuk mendapatkan pelanggan Yang menguntungkan Kemudian juga Istilah perusahaan Yang diinginkan adalah Keep Ya inginnya Perusahaan itu Untuk Meng-keep Yaitu Mempertahankan Pelanggan yang menguntungkan Dalam jangka waktu Yang lebih lama Selain itu juga Ya inginnya perusahaan itu Dapat untung lah Untung ganda gitu Dari pelanggan yang Sudah membeli produknya Selain itu juga Ya dijaga gitu Perusahaan itu pengennya Tujuannya itu adalah Menjaga Apa Supaya Pelanggan itu Mendapatkan keuntungan Gitu ya Dan dia menjaga Supaya Pelanggan yang tidak Menguntungkan itu Nantinya tereliminasi Tapi pelanggan yang Menguntungkan itu Inginnya Dijaga Sampai bertahan lama Kemudian Selain itu juga Inginnya perusahaan itu Juga grow Jadi grow itu Menjual produk tambahan Yang bisa berfungsi Sebagai solusi Untuk pelanggannya Selain itu juga Cross sale produk lain Kepada pelanggan Jadi Menjual produk lain Tipe lain gitu Misalnya Kalau Menjual Skincare baby Itu nanti ada yang Tipe untuk Calming cream Tapi juga bisa menjual Untuk Obat Shampoo Obat anti romtok Seperti itu Atau Shampoo Untuk Menebalkan Atau Menutrisi Rambut bayi Supaya Berkembang lebih Lebat Nah seperti itu Misalnya Kemudian Grow itu Yang diharapkan Perusahaan adalah Merekomendasi Atau menyarankan Dan mengambil Untung Dari mulut Kemulut Yang ibu Tekankan kemarin Jadi yang Kampanye gratis Atau marketing gratis Itu adalah Yang dari Mulut ke mulut Nah untuk Contoh penerapan Customer Relationship Management Atau Manajemen Dalam Membangun Relation Atau Membangun Hubungan Yang baik Dengan pelanggan Maka Ini contohnya Ini contohnya Kalau kita belajar Dari perusahaan Nestle Atau Nestle Itu Menerapkan Hubungan Dengan pelanggannya Itu dalam Bentuk Ini Membangun Database Pelanggan Yang kuat Melalui Web HTTP www.sahabatnesle.co.id Nah disitu Dia itu Si Nestle Ini Dia membuat Profil Setiap pelanggannya Dan Menganalisis Setiap Profit Customer-nya Jadi CRM Itu Selalu berhubungan Dengan teknologi Selalu berhubungan Dengan teknologi Informasi Jadi dia Memanfaatkan Teknologi Mengumpulkan Data customer-nya Kemudian Dari situ Dianalisis Customer-nya itu Nanti cenderungnya Dia nanti Seperti apa Cenderungnya Dia lebih memilih Produk yang mana Puas dengan produk Yang mana Itu nanti bisa Dianalisis Dengan Menggunakan CRM ini Kemudian Dianalisis Setiap Profit Customer-nya Dan juga Interaksi Dengan customer Yang lebih Targeted Nah Ini adalah Diskusi Jadi cari Contoh Inisiatif Yang dilakukan Perusahaan Untuk Get Kemudian Juga Keep Dan juga Grow Nah ini Untuk Diskusi Kalian Mandiri Jadi Ibu Minta Nanti Kalian Mencari Contoh Inisiatif Yang dilakukan Perusahaan Untuk Bisa Get Keep Grow Dan grow Itu Tadi Dan Mana yang Lebih Menguntungkan Apakah Mendapatkan Pelanggan Baru Atau Mempertahankan Pelanggan Yang Lama Nah itu Nanti Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kalian Nah ini Tidak Tidak Menjadi Tugas Yang Dinilai Dan Tidak Menjadi Tugas Wajib Tapi Ini Hanya Diskusi Mandiri Kalian Saja Di Rumah Bisa Membentuk Kelompok Kelompok Belajar Nanti Siapa Tahu Dari Hasil Diskusi Nanti Keluar Di Ujian Siapa Tahu Jadi Ini Tetap Kalian Lakukan Diskusi Ringan Ini Untuk Menambah Wawasan Kemudian Ini Cara Mengkeep Customer Ini Dari Produk Fisiknya Ini Nanti Bagaimana Caranya Untuk Mengguet Customer Kemudian Bagaimana Untuk Menjaga Customer Biar Tidak Lari Dan Bagaimana Cara Berkembang Mengembangkan Customer Jadi Itu Tadi Dengan Misalnya Bagaimana Untuk Memperoleh Customer Dengan Meningkatkan Awareness Produk Kita Ke Customer Misalnya Dengan Iklan Atau Dengan Mengadakan Event Kemudian Membangun Interes Dari Customer Kemudian Membangun Setelah Membangun Interes Dari Customer Ke Produk Kita Ternyata Produk Kita Menarik Calon Customer Gimana Caranya Get Customer Supaya Customer Mau Mempertimbangkan Untuk Membeli Produk Kita Jadi Misalnya Dengan Iklan Kemudian Dengan Ajaan Kemudian Di iklan Itu Nanti Ditampilkan Produknya Oh Ini Adalah Produk Untuk Mencegah Rambut Rontok Misalnya Atau Misalnya Kalau Kalian Di Klinik Adalah Bisa Mendapatkan Vitamin Di Apotek Ini Dengan Diskon Cashback Misalnya 5% Misalnya Seperti Itu Meningkatkan Awareness Dan Ketertarikan Customer Untuk Membeli Kemudian Ada Yang Namanya Setelah Keep Customer Setelah Mendapatkan Customer Bagaimana Cara Menjaga Customer Dengan Mengupdate Produk Produk Yang Ada Kemudian Bisa Mengirimkan Survey Survey Kepuasan Pelanggan Kemudian Nanti Kalau Misalnya Ada Pelanggan Yang Tetap Itu Mereka Jadi Target Market Misalnya Loyalty Program Itu Misalnya Pelanggan Dengan Member Dengan Poin Minimal Sekian Nanti Bisa Mendapatkan Cashback Berapa Persen Misalnya Seperti Itu Misalnya Bu Astri Untuk Membeli Jadi Bu Astri Untuk Membeli Produk Bayi Untuk Anaknya Ibu Itu Kan Kita Suka Membeli Ke Klandis Di Klandis Itu Kita Diminta Untuk Membuat Membership Dan Ada Sistem Poin Nah Nanti Kalau Misalnya Ibu Sering Membeli Di situ Di Klandis Tersebut Misalnya Membeli Popok Membeli Susu Di situ Juga Nanti Poin Yang Bertambah Ketika Poin Yang Bertambah Terus Semakin Besar Itu Kan Bisa Dianggap Sebagai Customer Yang Loyal Nah Untuk Reward Kepada Customer Yang Loyal Itu Dari Klandis Memberikan Loyalty Program Misalnya Adalah Poin Yang Sudah Terkumpul Nanti Bisa Ditukarkan Payung Misalnya Atau Bisa Ditukarkan Dengan Pampers Seperti Itu Nah Itu Adalah Loyalty Program Yang Bisa Dicreate Gitu Kemudian Bagaimana Caranya Menggeraukan Customer Atau Menumbuhkan Customer Yaitu Dengan Itu Tadi Misalnya Upsell Jadi Misalnya Saya Ibu Klandis Gitu Kan Misalnya Disitu Ibu Membeli Susu Terus Membeli Susu Susu Dan Susu Kebanyakan Nah Dari Untuk Supaya Supaya Customer Itu Nanti Bisa Membeli Produk Lainnya Ya Nanti Dari Klandis Biasanya Memberikan Penawaran Penawaran Nanti Kalau Misalnya Ibu Membeli Susu Minimal Tiga Nanti Bisa Gratis Bisa Ketika Membeli Produk Yang Lainnya Nanti Bisa Dapat Cashback Berapa Persen Nah Seperti Itu Namanya Grow Customer Jadi Bagaimana Caranya Supaya Customernya Itu Selain Dia Membeli Produk Kita Secara Loyal Dia Dia Membeli Membeli Produk Kita Yang Lain Juga Dan Tertarik Dengan Produk Kita Yang Lain Itu Cara Caranya Ada Nanti Nah Kemudian Yang Namanya CRM Itu Juga Tidak Lepas Dari Istilah Misalnya Customer Retention Rate Nah Retention Rate Itu Merupakan Berapa Banyak Persentase Customer Yang Terus Beli Produk Kita Yang Berlangganan Itu Tadi Ibu Langganan Punya Member Di Toko Bayi Namanya Clendis Nah Itu Nanti Persentase Customer Yang Berlangganan Dibandingkan Dengan Persentase Customer Yang Berhenti Menjadi Langganan Yang Tidak Meneruskan Jadi Member Itu Namanya Retention Rate Terus Ada Yang Namanya Jurn Rate Itu Merupakan Kebalikan Dari Retention Rate Jadi Persentase Berapa Banyak Customer Yang Mundur Yang Enggak Memperpanjang Member Misalnya Dengan Yang Berlangganan Atau Memperpanjang Member Misalnya Seperti Itu Kemudian Ada Yang Namanya Customer Retention Rate Nah Itu Adalah Selayaknya Menjadi Metrik Utama Yang Digunakan Perusahaan Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Marketing Mereka Itu Namanya Customer Retention Rate Nah Bagaimana Pengaruh Keuntungan Dari Meningkatnya 5% Retention Rate Nah Ini Adalah Ini Misalnya Advertising Agency Itu Dia Keuntungannya 95% Kemudian Juga Retention Rate Jadi Kita ulang Lagi Retention Rate Itu kan Berapa Banyak Yang Berlangganan Dibandingkan Yang Berhenti Berlangganan Jadi Pengaruh Keuntungan Dari Agency Advertising Jadi Misalnya Dari Iklan Dari Iklan Itu Nanti Dia Ternyata Menguntungkan Sebanyak 95% Dari 5% Retention Rate Nah Kemudian Misalnya Ini Publikasi Dengan Publikasi Publikasi Dari Produknya Nah Itu Dia Bisa Meningkatkan Keuntungan Sebanyak 85% Dengan Meningkatnya 5% Retention Rate Maka Keuntungan Keuntungan Bersih Dari Perusahaannya Itu Sebanyak 85% Terus Kemudian Kalau Misalnya Dari Software Dia Bisa Meningkatkan Keuntungan Sebanyak 35% Dibandingkan Yang 95% Agency Ini Software Itu Maksudnya Dengan Investasi Ke Upgrade Software Upgrade Software Dalam Membership Misalnya Itu Bisa Meningkatkan 35% Dari Peningkatan 5% Retention Rate Kemudian Siapakah Pelanggan Setia Itu Pelanggan Setia Itu Yang Tingkah Lakunya Biasanya Menunjukkan Komitmen Membeli Hanya Dari Satu Supplier Meskipun Ada Pilihan Lainnya Selain Itu Membeli Dari Supplier Tertentu Lebih Banyak Dan Akan Terus Membeli Terus Lebih Banyak Lagi Kemudian Dia Biasanya Menyumbangkan Saran Untuk Kemajuan Dan Psikologinya Itu Bisa Mensiratkan Komitmen Tidak Akan Berpikir Untuk Memutuskan Hubungan Dengan Perusahaan Itu Kemudian Juga Memiliki Sikap Yang Positif Tentang Supplier Dan Selalu Mengatakan Hal Yang Bagus Tentang Supplier Nah Keuntungannya Apa Bahas Keuntungan Untuk Mempertahankan Loyalitas Pelanggan Itu Adalah Mempertahankan Pelanggan Yang Sudah Lama Sehingga Membutuhkan Biaya Yang Lebih Sedikit Kemudian Contohnya Salah Satunya Adalah Mereka Biasanya Membuat Program Marketing Kita Lebih Efisien Karena Biasanya Pelanggan Yang Loyal Selalu Update Mulut Kemulut Misalnya Belanja Obat Di Mengawarkan Program Dengan Harga Yang Bagus Tapi Kualitasnya Oke Pelayanannya Juga Bagus Apotekernya Juga 24 Jam Di Sana Misalnya Seperti Itu Kemudian Juga Bagaimana Pembagian Pasar Versus Pembagian Pelanggan Atau Market Share Versus Share Of Customer Nah Strategi Pembagian Pasar Dengan Strategi Pembagian Pelanggannya Misalnya Adalah Seperti Ini Kalau Strategi Pembagian Pasarnya Nah itu Perusahaan Harus Menjual Satu Produk Ke Sebanyak Mungkin Pelanggan Tapi Kalau Strategi Pembagian Pelanggannya Itu Nanti Perusahaan Harus Menjual Sebanyak Mungkin Produk Kepada Satu Pelanggan Saja Ini Strategi Pembagian Pelanggan Kemudian Kalau Strategi Pembagian Pasar Itu Dia Harus Bisa Membedakan Produk Dengan Pesaingnya Tapi Kalau Strategi Pembagian Pelanggannya Ini Yang bisa Kalian Pilih Salah Satu Maka Harus Membedakan Satu Pelanggan Dengan Pelanggan Lain Ini Contohnya Nah ini Contoh Yang lain Juga Nah ini Kalau Strategi Pembagian Pasar Kalau Misalnya Kalian Nantinya Menggunakan Strategi Pembagian Pasar Maka Menggunakan Media Masa Untuk Membangun Brand Tapi Kalau Strategi Pembagian Pelanggan Atau Share Of Customer Maka Untuk Iklannya Dia Menggunakan Komunikasi Interaktif Untuk Menentukan Kebutuhan Individu Dan Berkomunikasi Dengan Masing-masing Individu Jadi Misalnya Lebih Kemulut Kemulut Untuk Strategi Pembagian Pelanggannya Kemudian Bagaimana Grafik Dari Pembagian Pasar Atau Market Share Versus Pembagian Pelanggannya Atau Share Of Customer Dan Nanti Ada Hubungan Antara Sebaran Pelanggan Dan Juga Pelanggan Yang Menginginkan Kepuasan Jadi Ini Adalah Yang Tradisional Nah Kalau Yang Tradisional Itu Lebih Ini Lebih Ke Bagaimana Mengurangi Keuntungannya Lebih sedikit Kemudian Kepuasan Pelanggannya Itu Juga Tidak Terlalu Diutamakan Itu Yang Tradisional Tapi Kalau Yang Dengan CRM Strategis Kemudian Yang Sekarang Dengan Strategi Marketing Yang Hari Ini Maka Bagaimana Cara Meningkatkan Keuntungan Itu Dengan Menggunakan Customer Relationship Management Strategy Kemudian Pelanggannya Itu Tingkat Kepuasannya Diutamakan Dan Juga Bagaimana Apa Jadi Mengurangi Keuntungannya Itu Lebih Diminimalisir Dalam Artian Ya Dengan Kepuasan Pelanggan Kita Menciptakan Suatu Produk Dan Hubungan Dengan Pelanggan Yang Baik Kemudian Itu Bisa Apa Apa Mencapai Keuntungan Yang Lebih Besar Seperti Itu Jadi Bisa Meningkatkan Keuntungan Kemudian Kepuasan Versus Loyalitas Jadi Pelanggan Yang Puas Itu Bisa Memunculkan Pelanggan Yang Loyal Dan Juga Memunculkan Pelanggan Yang Defector Atau Pelanggan Yang Tidak Loyal Nah Kemudian Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya Itu adalah Mencari Variasi Lingkungan Kemudian Misalnya Pendekatan Yang Rendah Dan Exit Barrier Yang Rendah Kemudian Akses Alternatifnya Dan Pesaing Yang Bisa Meningkatkan Event Jurn Jadi Pelanggan Yang Puas Itu Nanti Bisa Menghasilkan Pelanggan Yang Loyal Yang Bisa Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Ini Dan Bisa Menghasilkan Pelanggan Yang Defektor Pelanggan Yang Defektor Itu Nantinya Biasanya Dipengaruhi Misalnya Pendekatannya Rendah Pendekatan Ke Customernya Rendah Kemudian Pesaingnya Makin Banyak Itu Bisa Menimbulkan Pelanggan Yang Tidak Loyal Atau Yang Runtuh Yang Tidak Mau Memperpanjang Atau Tidak Mau Membeli Lagi Atau Menggunakan Lagi Jasa Yang Digunakan Yang Ditawarkan Kemudian Apa Revolusi Atau Evolusi CRM Di Indonesia Nah Yang Pertama Adalah Memprioritaskan Pelanggan Di Industri Perbankan Kemudian Juga Meningkatkan Call Center Misalnya Ini Telkomsel Kalau Telkomsel Dia Agar Agar Terbangun Customer Relationship Yang Baik Maka Mereka Meningkatkan Call Center Untuk Telkomsel Misalnya Menambah Tempat Untuk Call Center Untuk Mengurusi Misalnya Keluhan Atau Saran Dari Customernya Kemudian Juga Mengembangkan Komunikasi Di Grup Grup Kemudian Juga Menawarkan Point Reward Dan Juga Program Membership Dan Juga Memperbaiki Aktivitas Sebelum Aktivitas Yang Utama Kemudian Loyalitas Dalam Proses CRM Itu Juga Dipengaruhi Ini Misalnya Dari Kepuasan Pelanggannya Dan Juga Customer Lifetime Value Jadi Yang Pertama Adalah Transaksi Transaksi Kemudian Dari Produk Produk Itu Dibeli Kemudian Nanti Terjita Relasi Antara Apa Namanya Customer Dengan Produsennya Atau Misalnya Yang Mempunyai Perusahaan Kemudian Juga Ter Disitu Terfasilitasi Dengan Dialog Kemudian Untuk Customer Lifetime Value Yang Dipengaruhi Kepuasan Pelanggan Semakin Tinggi Kepuasan Pelanggan Maka Semakin Tinggi Juga Customer Relationship Nya Customer Retention Nya Itu Juga Semakin Tinggi Jadi Intinya Kepuasan Pelanggan Semakin Tinggi Itu Biasanya Relasi Relasi Customer Dengan Apa Dengan Perusahaannya Itu Akan Semakin Tinggi Juga Gitu Nah Ada Catatan Catatan Dalam CRM CRM Itu Bukanlah Paket Software Bukan Juga Database Bukan Juga Call Center Bukan Pula Program Loyalitas Dan Juga Bukan Program Customer Service CRM Itu Lebih Bagaimana Manajemennya Bagaimana Ilmu Manajemennya Jadi Ilmu Manajemen Untuk Menjalankan Paket Software Data Base Loyalitas Seperti Apa CRM Itu Lebih Dari Perkembangan Dari Direct Marketing Dan Lebih Dari Sebuah Peristiwa Tentang Teknologi Baru Jadi CRM Itu Lebih Ke Ilmunya Jadi Ilmu Manajemennya Kemudian Tujuan Dari CRM Ini Adalah Lebih Memfokuskan Pada Gimana Caranya Pelanggan Itu Bisa Bertahan Untuk Terus Menerus Membeli Produk Atau Menggunakan Jasa Kita Dan CRM Itu Adalah Sebuah Strategi Jadi Strategi Dalam Memahami Tingkah Laku Pelanggan Dengan Memahami Tingkah Laku Pelanggan Nantinya Bisa Memutuskan Atau Bisa Menganalisis Caranya Untuk Mempengaruhi Pelanggan Agar Mau Lagi Dan Lagi Membeli Produk Kita Atau Menggunakan Jasa Kita Itu Bagaimana Sih Nah Itu Lebih Ke CRM Itu Sendiri Itu Seperti Itu Itu Ya Kemudian Untuk Fakta CRM CRM Itu Sangat Mudah Bagi Perusahaan Kecil Tapi Untuk Perusahaan Besar Itu Tidak Mudah Karena Kalau Perusahaan Kecil Mungkin Customer Hanya Sedikit Jadi Lebih Mudah Dibangun Relationship Tapi Kalau Perusahaan Besar Itu Karena Customer Dari Sabang Sampai Merauke Banyak Sekali Jadi Lebih Tidak Mudah Untuk Sebuah Proses Tapi Bukan Sebuah Proyek Dan Nama Lain Dari CRM Itu Misalnya Adalah One To One Relationship Management Kemudian Customer Intimacy Integrated Marketing Communication Tujuan Taktis Strategis Dari CRM Itu Untuk Mengembangkan Proses Komunikasi Dengan Pelanggan Kemudian Menyediakan Produk Yang Tepat Dan Harga Yang Tepat Untuk Pelanggan Kemudian Menghasilkan Melalui Saluran Channel Yang Tepat Itu Bisa Menghubungkan Antara Perusahaan Dengan Pelanggannya Dan Bisa Terbangun Hubungan Yang Baik Sehingga Pelanggan Itu Nanti Kalau Ada Kritik Dan Saran Itu Nanti Larinya Kemana Itu Bisa Terbangun Di Sistem Itu Dengan CRM Ini Dan Tujuan Taktis Dan Strategis Dari CRM Itu Adalah Misalnya Kalau Strategisnya Tujuan Taktisnya Adalah Gimana Caranya Mengatur Hubungan Dengan Pelanggan Kemudian Menyadari Potensi Pelanggan Dengan Cara Meningkatkan Share Of Wallet Kemudian Juga Kalau Channel Yang Tepat Itu Nanti Channel Yang Tepat Untuk Komunikasi Itu Apa Misalnya Menggunakan Grup Grup Itu Tadi Itu Tujuan Taktis Dan Strategis Dari CRM Kemudian Waktu Yang Tepat Contohnya Adalah Bisa Berkomunikasi Secara Real Atau Mendekati Real Time Atau Bisa Memasarkan Secara Tradisional Kalau Penawaran Yang Tepat Misalnya Adalah Membuat Penawaran Atau Menawarkan Produk Kepada Setiap Pelanggan Itu Tujuan Dari CRM Ini Kemudian Untuk Dimensi CRM Itu Sendiri Adalah Ada Yang Namanya Strategi Dari CRM Itu Nanti Saling Beririsan Dengan Analisis Dari CRM Dan Beririsan Dengan Operasional Dari CRM Yang Lain Nanti Bisa Kalian Artikan Sendiri Nah Ibu Ibu Contoh Salah Satunya Misalnya Adalah Nilai Pelanggan Itu Strategi Dari CRM Nah Itu Nanti Beririsan Juga Dengan Ini Dengan Misalnya Software Dan Hardware Untuk CRM Jadi Misalnya Pelanggan Itu Nanti Memberikan Masukan Atau Kritik Dan Saran Apa Nanti Atau Dia Membeli Produk Apa Nah Itu Bisa Dianalisis Jadi Bisa Dianalisis Dengan Software Dan Hardware Kemudian Kita Bisa Tahu Pola Pelanggannya Itu Nanti Cenderung Ke Dia Mengkritik Bagian Mana Dari Produk Kita Misalnya Kemudian Dia Lebih Membeli Produk Mana Dari Bagian Kita Misalnya Kemudian Dari Situ Nanti Timbul Kita Menghadirkan Yang Namanya Customer Service Atau Customer Database Misalnya Nah Itu Gunanya Adalah Untuk Menindaklanjuti Menindaklanjuti Dari Pola Mana Yang Paling Banyak Dikeluhkan Oleh Pelanggan Jadi Kita Menciptakan Customer Service Supaya Bisa Ini Jadi Berbagai Macam Keluhan Yang Seperti Apa Yang Spesifik Itu Bisa Disampaikan Ke Customer Service Dan Juga Kita Membuat Data Base Khususus Untuk Misalnya Pelanggan Itu Selalu Mengeluhkan Bagian Apanya Nanti Bisa Terotomatisasi Ketika Dari Customer Service Menerima Keluhan Nanti Bisa Terotomatisasi Masuk Ke Database Customer Jadi Saling Beririsan Satu Sama Lain Kemudian Building Block Dasar Dari Hubungan Itu Adanya Kepuasan Kepercayaan Dan Juga Kejujuran Jadi Kalau Misalnya Ada Kepuasan Pelanggan Kemudian Kepercayaan Pelanggan Dan Juga Kejujuran Dari Misalnya Perusahaan Misalnya Kalau Misalnya Ada Produk Yang Memang Kelemahannya Di Bagian Apa Misalnya Tidak Boleh Kena Sinar Matahari Yaitu Jujur Disampaikan Kepada Customer Misalnya Dan Kepercayaan Atau Trust Itu Juga Bisa Dinilai Nanti Untuk CRM Ini Nanti Ada Perhitungan Trust Bagaimana Kita Bisa Menilai Trust Dari Pelanggan Itu Dengan C Tambah L Tambah I Dan Juga Dibagi Dengan S Nah S Itu Disini Adalah Self Orientation Kemudian Credibility Yaitu Saya Percaya Dengan Apa Yang Dia Katakan Reliability Saya Percaya Bahwa Dia Akan Mengerjakan Hal Tersebut Dan Intimasi Itu Adalah Saya Bicara Segala Hal Padanya Karena Karena Saya Percaya Percaya Padanya Ini Adalah Suatu Trust Untuk Menilai Trust Kemudian Komponen Dari Kepercayaan Itu Sendiri Ada Yang Namanya Rasional Dan Juga Irrasional Yang Rasional Itu Nanti Lebih Bagaimana Kredibilitas Reliabilitas Dan Irrasional Lebih Bagaimana Intimasinya Kemudian Bagaimana Orientasinya Seperti Itu Kemudian Kalau Kredibilitas Itu Lebih Ke Words Lebih Berpengaruh Ke Kata Kata Dan Reliabilitas Itu Lebih Ke Action Jadi Action Dari Kepercayaan Itu Apa Kemudian Kalau Intimasi Itu Lebih Jadi Kalau Customer Sudah Percaya Maka Dia Akan Merasa Aman Menggunakan Produk Kita Dan Juga Fokus Kalau Customer Sudah Percaya Maka Dia Akan Fokus Lebih Membeli Ke Produk Kita Kemudian Self Orientation Itu Nanti Lebih Terkait Dengan Fokus Dan Tingkat Self Orientation Yang Rendah Di Pihak Perusahaan Itu Bisa Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan Kemudian Sebaliknya Kalau Misalnya Self Orientation Tinggi Maka Bisa Menghancurkan Kepercayaan Self Orientation Itu Nanti Bisa Berwujud Egoisme Kesadaran Diri Dan Juga Terfokus Pada Diri Sendiri Jadi Self Orientation Itu Nanti Yang Membagi Percaya Dan Juga Bicara Jadi Saya Percaya Bahwa Dia Fokus Pada Saya Itu Lebih Self Orientation Itu Nanti Pembagi Dari Pembagi Dari Customernya Lebih Banyak Percaya Yang Mana Jadi Percaya Apa Yang Dikatakan Lewat Kata-kata Percaya Dengan Kalau Rehabilitas Apa Yang Dikerjakan Intimacy Itu Nanti Percaya Dengan Segala Hal Yang Dia Itu Omongkan Atau Dia Sampaikan Itu Nanti Lebih Ke Intimacy Nah Itu Nanti Dibagi Dengan Self Orientation Jadi Saya Percaya Bahwa Dia Fokus Pada Saya Self Self Orientation Nanti Nanti Lebih Menunjukkan Motif Jadi Kalau Misalnya Self Orientasinya Tinggi Maka Disamakan Dengan Ketidaktulusan Atau Ketidakpedulian Dan Juga Kelicikan Jadi Kalau Misalnya Semakin Tinggi Self Orientasinya Maka Semakin Rendah Trustnya Jadi Kalau Misalnya Self Orientasinya Rendah Dari Customer Itu Maka Kepercayaan Terhadap Terhadap Perusahaannya Itu Juga Akan Semakin Tinggi Jadi Berbanding Terbalik Jadi Begitu Kemudian Ada yang Namanya Komplain Pelanggan Jadi Komplain Pelanggan Itu Nanti Ini Contohnya Adalah Misalnya Salah Debate Oleh Bank Niaga Nah Saya Tidak Tahu Hendak Mengadukan Permasalahan Ini Karena Bank Niaga Walaupun Ada Communication Center Ternyata Kurang Efektif Untuk Menangani Masalah Seperti Ini Nah Hal-hal Seperti Ini Komplain Pelanggan Ini Yang Ini Sebenarnya Berguna Untuk Membangun CRM Untuk Membangun Trust Terhadap Perusahaan Kita Nah Kalau Misalnya Apa Communication Center Dari Perusahaan Itu Tidak Aktif Ya Gimana Caranya Dengan CRM Ini Kita Memikirkan Gimana Lagi Cara Supaya Complain Dari Pelanggan Itu Bisa Tersampaikan Dengan Baik Dan Juga Bisa Tertangani Dengan Baik Seperti Itu Jadi Misalnya Communication Center Harus Responsif Atau Misalnya Kalian Membangun CS Misalnya Menambah Customer Service Line Customer Service Kemudian Setelah Itu Juga Bisa Disampaikan Ke bagian Managerial CRM Dan Bisa Langsung Dieksekusi Komplain Pelanggannya Nah Itu adalah Cara Management CRM Yang Contohnya Yang baik Yang bisa Dilakukan Untuk Menangani Komplain Pelanggan Seperti Ini Kemudian Kalau Kepuasan Pelanggan Itu Contohnya Adalah Ini Bisa Dibaca Jadi Di Akhir Katanya Adalah Terima Kasih Bang Mandiri Semoga Layanan Yang memuaskan Bagi Nasabah Senantiasa Dapat Dipertahankan Nah Misalnya Adalah Contoh Kepuasan Pelanggan Nah Ini Adalah Tugas Untuk Kalian Jadi Tugasnya Itu Adalah Mencari Contoh Implementasi Dari Get Keep Dan Juga Grow Di Perusahaan Dan Bagaimana Dampak Dari Ketikanya Bagi Perusahaan Tersebut Nah Ini Adalah Tugas Mandiri Untuk Kalian Bisa Kalian Kerjaan Kelompok Tapi Sekali Lagi Tugasnya Tidak Untuk Dikumpulkan Tidak Wajib Dikerjakan Hanya Untuk Latihan Kalian Saja Meskipun Latihan Tapi Siapa Tahu Nanti Bisa Muncul Di Ujian Siapa Tahu Seperti Itu Jadi Ini Tugas Yang Bisa Kalian Kerjakan Ya Mungkin Sekian Kuliah Manajemen CRM Manajemen Customer Relationship Pada Kesempatan Kali Ini